Halo teman-teman, saya Dr. Apple Smith. Saya bekerja di sebuah rumah sakit swasta di Amerika. Saya bertugas untuk mengobati para pasien. Semoga mereka sehat semua. Salam sehat selalu. Gimana cara bikin animasi bersuara tadi? Yuk kita simak. Nah, berikut ini adalah cara untuk mengubah audio menjadi karakter animasi. Kita buka dulu Google. Kemudian kita ketikan Adobe Express Animate Audio. Nah, ini sudah saya ketik. Sempat saya ketik. Nah, di sini muncul yang paling atas Adobe. Di sini ada Animate From Audio. Kita klik saja. Kita buka saja. Nah, ini sudah mulai terbuka template untuk membuat karakter dari audio yang nanti akan kita buat. Jangan lupa sebelumnya nanti Anda harus sign up dulu supaya bisa mendownload hasil animasi yang sudah kita buat. Nah, kita lanjut dulu. Di tampilan Adobe Express ini atau expressadoop.com ini, sudah ada tampilan seperti ini. Ini ada template defaultnya. Kemudian di sebelah bagian kanan, ini ada Animate From Audio versi beta. Di sini kita bisa pilih ya, kategori-kategorinya bisa human, creatures, food, emojis, all, dan sebagainya. Nah, kalau kita scroll ke bawah, ada beberapa karakter yang bisa kita pilih. Nah, kebetulan di sini saya sudah memilih atau menunjuk Dr. Apple Smith ya, yang sudah masuk di sini. Nah, bisa kita pilih tiket, bisa kita pilih candy, hearts, avocado, dan lain-lain. Nah, ini. Nah, kemudian selain karakter yang bisa kita pilih, kita juga bisa memilih background dari karakter yang kita munculkan. Nah, backgroundnya ini ada living room, ada festival, ada bronches, ada hill, ada horizon. Ya, kemudian ada di city, ada di indoors, gitu ya, dan sebagainya. Bahkan di bagian bawah kita bisa pilih warna. Ya, dengan background warna bisa blue, bisa, dan yang lainnya. Nah, kalau saya, saya lebih milih kepada green, warna green, karena warna hijau ini nanti kalau kita edit di aplikasi edit video, akan kita ubah dengan chroma key, sehingga nanti warna hijaunya hilang, sehingga hanya tubuh si karakternya ini yang tersisa, begitu. Nah, jadi, background ini bisa Anda pilih, ya, sesuai dengan keinginan Anda, misalnya kita ganti dengan indoors, seperti ini, atau kita ganti dengan forest, gitu ya, dan sebagainya. Nah, kita misalkan, kita kembalikan, kita pilih dengan warna green, gitu ya, kita warna green, di sini kita tinggal merekod, kita merekam suara kita, agar berubah suara itu, audio yang kita bunyikan, berubah menjadi pergerakan dari tokoh dokter siapa tadi ini namanya, dokter Applesmith tadi, ya, yang akan berekspresi, mengeluarkan suara, seolah itu suaranya dari dia, seperti itu. Nah, di sebelah karakter dan background ini juga ada ukuran size-nya yang bisa kita pilih, misalnya untuk YouTube, untuk Snapchat, untuk TikTok, untuk Instagram, dan sebagainya. Nah, misalkan kita pilih untuk YouTube, ya, kita pilih ini, yang ukuran dimensinya adalah 16 banding 9. Nah, di sini sudah masuk tokoh dokter Applesmith-nya dan warna background-nya hijau, green, kita tinggal nyalakan enhance-nya. Nah, di enhance-nya kita nyalakan apa tujuannya untuk membuat suara kita menjadi lebih baik, lebih bagus, gitu, ya. Nah, coba kita record, ya. Halo teman-teman, saya dokter Applesmith. Saya bekerja di sebuah rumah sakit swasta di Amerika. Saya bertugas untuk mengobati para pasien. Semoga mereka sehat semua. Salam sehat selalu. Nah, kalau sudah selesai, kita tinggal klik done, lalu muncul processing di sebelah sini. Nah, nanti kalau sudah selesai, kita bisa coba dulu, kita try dulu seperti apa hasilnya. Ya, ini membutuhkan waktu karena membuatnya adalah online, gitu, ya. Dan jangan lupa, Anda harus dalam posisi sudah sign up dulu, kemudian sign in, sehingga Anda bisa mendownload video yang tadinya audio berubah menjadi animasi. Dengan karakter yang kita pilih, yang bisa kita pilih dari beberapa alternatif yang sudah disiapkan oleh Adobe Express ini, atau express.adopt.com ini, ya. Jangan lupa, ini website-nya yang bisa Anda gunakan untuk membuat animasi dari audio yang ingin kita buat. Ini bisa kita manfaatkan membuat video-video short, maupun video YouTube, ataupun video di Instagram, di TikTok, atau video yang lainnya. Nah, ini sudah jadi. Kita tinggal coba saja, ya, kita klik tanda play di tengah sini, seperti apa hasilnya. Halo teman-teman, saya Dr. Apple Smith. Saya bekerja di sebuah rumah sakit swasta di Amerika. Saya bertugas untuk mengobati para pasien. Semoga mereka sehat semua. Salam sehat selalu. Nah, seperti itulah gambaran hasil video. Animate from audio. Artinya, audio suara kita yang dianimasikan menjadi sebuah tokoh karakter. Nah, kalau sudah, kita tinggal klik download. Nah, kita tunggu saja, ini sudah terdownload. Cukup mudah, bukan, ya? Dan ini tentunya menjadi salah satu peluang bagi kita untuk meng-videokan atau menggambarkan audio yang kita inginkan. Karena di luar sana, sebetulnya memang sudah cukup banyak, ya, text to speech, ya. Tetapi text to speech itu rata-rata, seperti video atau voicemaker in, itu hanya mengubah dari text yang kita copy-pastikan ke dalam sebuah kotak menu, gitu, di website mereka. Kemudian, berubah menjadi sebuah suara dari seorang narator atau penyiar, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau website Adobe Express ini agak berbeda, dia mencoba mentransformasikan audio suara tadi, suara kita tadi, menjadi animasi. Dari tokoh-tokoh karakter yang bisa kita pilih dari website express.adopt.com untuk membuat agar video Dr. Apple Smith tadi, animasi Dr. Apple Smith tadi yang berisi audio suara kita, itu bisa kita hilangkan background-nya. Nah, ini sekarang saya sudah membuka aplikasi KineMaster, di sini tampilan default KineMaster, ya. Kita klik bagian tengah dulu yang tanda plus warna oranye ini, lalu kita pilih aspek rasionya yang berukuran 16 banding 9. Nah, ini sudah terbuka tampilan template dari aplikasi KineMaster di HP kita. Kemudian, kita panggil media di kanan atas, kita panggil background-nya dulu, ya. Kita cari, nah, di sini sudah ada download-an gambar rumah sakit. Nah, kita klik tanda contreng di kanan atas. Nah, ini sudah. Kemudian, kita agak panjangkan sedikit, kira-kira gitu, untuk menampung nanti video animasi Dr. Apple Smith yang ber-background warna hijau tadi. Nah, kalau sudah, kita geser lagi ke sebelah kiri sampai mentok di video bagian awal. Kemudian, kita klik lapisan. Nah, kemudian kita pilih media di atas, media. Nah, kita panggil deh video Dr. Apple Smith hasil download-an dari express.adoc.com tadi. Nah, kita buka di sini. Kita panggil di sini. Nah, ini sudah masuk, ya. Buat salinan, buat salinan kita. Kalau biasanya di KineMaster ini suka meminta untuk merekode atau meng-encode, ya. Mengkodekan ulang dari video-video luar yang masuk ke dalam editing atau lini masa daripada aplikasi KineMaster. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah masuk. Nah, di sini kan masih ada warna hijaunya, ya. Nah, inilah mengapa tujuan saya tadi di aplikasi express.adoc.com. Saya pilih background berwarna hijau agar tujuannya untuk mudah dihilangkan. Nah, di aplikasi KineMaster ini, dengan mudah kita bisa menggunakan menu di sini, di kanan. Ada kunci kroma atau kroma key. Kita klik saja, kita pilih saja. Kemudian, ini kan belum aktif kunci kromanya. Tinggal kita aktifkan. Kita aktifkan begitu. Nah, otomatis sudah hilang background hijaunya. Kita klik contreng di kanan atas. Lalu, kita pantas-pantesin posisinya. Jangan menggantung seperti ini. Karena terlihat bahwa Dr. Apple Smith ini badannya putus, ya, atau buntung. Jadi, supaya terlihat normal atau wajar, kita taruh di sini. Nah, seperti ini. Kita contreng lagi. Nah, setelah diposisikan seperti ini, sudah kita tinggal memberikan tulisan di sini. Di lapisan, tulisan Dr. Apple Smith, gitu ya. Nah, Dr. Apple Smith, misalnya. Atau siapa, kek. Pokoknya tokoh yang kita pilih, ya, yang nanti Anda pilih, ya. Nah, Apple Smith, kita taruh di sini, gitu ya. Nah, jangan lupa namanya ini di, durasinya dipanjangkan sesuai dengan kemujuran tokoh Dr. Apple Smith ini. Nah, ini kita cek, walaupun ternyata backgroundnya kepanjangan. Kita tarik lagi, kita tarik lagi. Di sini, nah, ini kita seperti ini. Nah, kita atur juga namanya sama. Nah, jika kita ingin menambahkan animasi cara masuknya, baik nama maupun Dr. Apple Smith-nya sendiri, kita tinggal pilih di lini masa Dr. Apple Smith-nya. Lalu muncul menu animasi masuk, gitu ya. Kita pilih animasi masuk. Kita pilihnya, misalnya, geser ke kanan. Nah, geser ke kanan. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Durasinya bisa kita lambatin, seperti ini. Misalnya, 1,5. Kita contring atas. Kemudian, namanya juga kita pilih di lini masa. Dr. Apple Smith yang berwarna kuning ini. Kita bikin animasi masuknya, misalnya, kalau untuk tulisan, kita bisa pilih huruf demi huruf, misalnya. Nah, ini dia. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Bisa kita lambatin sedikit. Nah, contring atas. Nah, seperti ini. Nah, inilah tujuan atau maksud dari saya tadi ketika kita membuat background video animasi, toko animasi ini di website express.adopt.com. Kenapa dipilih backgroundnya berwarna hijau atau green screen, ya, istilahnya. Supaya di aplikasi edit video semacam kinemaster atau aplikasi edit video lainnya, si toko animasi ini bisa hanya tertinggal tubuhnya saja. Tidak ada backgroundnya lagi. Sehingga, backgroundnya bisa kita ganti dengan background lain sesuai dengan keperluan video kita masing-masing. Nah, demikian penjelasan dari saya, yaitu cara untuk merubah audio atau suara menjadi animasi. Sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.